Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Berjumpa dengan kami kembali di N.I. Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan bagikan tutorial Cara menghilangkan stop statel Ketika kita menyetel video youtube di hp Stop statel itu seperti apa Contohnya seperti ini Saya akan mencontohkan disini Video yang ada stop statelnya seperti ini Nah ketika kita menyetel video itu Otomatis ada tag di bawahnya Nah itu adalah stop statel Sebenarnya stop statel ini sangat membantu Ketika kita volume hp kita dikecilkan Nah nanti kita cuma bisa membaca tag yang di bawahnya Nah ketika ada juga yang Merasa ya terganggu dengan adanya stop statel ini Nah untuk cara menghilangkan Dan menampilkan stop statel di hp ini Ketika kita menyetel video youtube di hp Caranya sangat mudah sekali Oke sebelum saya lanjut ke tutorialnya Bagi yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Oke lanjut ke tutorialnya Cara menghilangkan subtitle video di youtube Ketika kita menyetel di hp Nah contohnya seperti ini Nah ketika kita menyetel video Di hp yang ada subtitlenya Otomatis ada tulisan tag di bawahnya Nah untuk menghilangkan tulisan tag di bawahnya ini Atau subtitlenya ini Jangan mudah sekali Kita tekan di tengah-tengah videonya ini Kemudian kita lihat di atas Atau kita stop dulu Atau pause dulu Nah di atas itu ada cc Ada substattle maksudnya yang ini Maksudnya cc ini adalah ketika kita Mau mengaktifkan substattle Dan menonaktifkannya Untuk menonaktifkan substattle nya Caranya sangat mudah Kita tinggal klik Yang cc ini Kemudian kita setel lagi videonya Nah maka substattle yang tadinya muncul Sekarang sudah hilang Untuk mengaktifkan kembali Tinggal kita klik lagi videonya Pause dulu Kemudian kita tekan cc nya lagi Kemudian setel lagi Maka substattle nya akan muncul secara otomatis Oke demikian cara menghilangkan substattle Ketika kita menyetel video youtube di hp Sangat mudah, gampang dan bisa dicoba Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh